Timnas Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar, Amin, menanggapi santai soal Anis dan Cak Imin yang dilaporkan ke bawah slu gegara mengomentari film Dirti Fote di masa tenah. Ko-kapten Timnas Amin Sudirman Said dan Ketua Umum Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir menertawakan soal pelaporan tersebut. Ari mengatakan bahwa film dokumenter tersebut bicara soal kebenaran. Semua pihak tahu film itu membahas kecurangan pemilu berdasarkan analisis dan fakta. Sementara itu, Sudirman mengatakan bahwa yang menyaksikan film tersebut jumlahnya tidak sedikit. Dia bahkan mengutip pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa apa yang ditampilkan di film itu. Pasangan calon nomor urut 01 Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar atau Cak Imin dan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala, JK, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pokok aduan terhadap dua orang itu berkaitan dengan pernyataan mereka atas film dokumenter Dirti Fote. Anis lanjut Mardiansyah dengan sengaja melalui pernyataan menyatakan penyelenggara pemilu sudah diatur, kotor, dan penuh dengan praktik manipulasi. Selain itu, mereka menyoroti adanya pernyataan rakyat yang menginginkan perubahan yang dirasa merupakan sebuah kampanye di masa tenang mengingat kata-kata itu merupakan slogan pasangan calon 01. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.